Ada pertanyaan yang masuk di Instagram saya kemarin, Pak, gimana tipsnya agar skripsinya nggak ada revisi? Saya rasa sih nggak mungkin ya mahasiswa yang nggak ada revisi kecuali memang dosen pembimbingnya nggak serius membimbing skripsinya. Nah, kemudian kenapa sih skripsi kita dicoret-coret? Nah, sebenarnya ada dua keterkaitan antara dua pertanyaan tersebut, tapi saya lebih membahas kenapa skripsi kita sering dicoret-coret oleh dosen pembimbing. Teman-teman, saya Roby Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman. Pertanyaan dari mahasiswa kenapa skripsi saya selalu dicoret-coret dan direvisi oleh dosen pembimbing. Nah, sebelum saya lakukan pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di at Roby Lendra dan juga at skripsi mahasiswa. Pertanyaannya kenapa sering dicoret-coret ataupun revisi? Karena ada yang salah. Nah, salahnya itu di bagian mana saja sih biasanya? Ada yang sudah bimbingan sampai 10 kali, masih tetap aja salah. Dan bagaimana sih tips menghadapinya? Yang pertama, teman-teman, skripsi itu secara sistematika penulisan ada 5 bab. 5 bab ini saling mendukung atau saling sinkron. Biasanya kalau di bab 1 itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu kesalahannya misalnya tidak terdapat fenomena dan permasalahan yang kalian buat. Kemudian tulisan-tulisannya juga nggak ilmiah. Kemudian rumusan masalahnya nggak jelas, tujuan penelitiannya nggak jelas, itu biasanya terjadi revisi-revisi di bab 1. Nah, di bab 1 ini bisa dibilang juga di penelitian atau di skripsi merupakan jantung dari skripsinya. Makanya harus benar-benar menjelaskan tentang alur dari penelitian yang bakal kalian lakukan di skripsi. Makanya banyak referensi-referensi ataupun jurnal-jurnal yang terkait di bab 1. Kemudian kesalahan yang di bab 2 mungkin teori-teori yang tidak sesuai dengan judul skripsi kamu. Kamu memasukkan teori-teori yang tidak relevan dengan judul skripsi kamu. Nah, ini menjadi kesalahan juga. Apabila ada salah satu teori yang salah tentunya akan merubah dari isi bab 2 tersebut. Serta penelitian-penelitian terdahulu rujukan-rujukan dari penelitian sebelumnya juga mungkin tidak sesuai. Bisa jadi variabelnya tidak sama ataupun terlalu tuanya jurnal yang kamu masukkan ke dalam referensi terdahulu. Misalnya harusnya 5 tahun kebelakang, ini 10 tahun kebelakang atau 15 tahun. Kemudian di metodologi biasanya kalian tidak jelas menjelaskan penelitian yang mau kalian lakukan itu apa. Biasanya kesalahannya di metode penelitiannya, di data, di teknik pengumpulan data, kemudian instrumen-instrumennya kurang ada, kemudian wawancara, dan yang lainnya itu masih banyak yang salah. Sehingga dosen harus merevisi bab 3 kamu. Kemudian di bab 4, hasil dan pembahasan tentunya itu bakalan sinkron dengan teori-teori yang kamu jelaskan. Ada teori yang kamu bahas tetapi di bab 2 tidak ada, nah itu akan menjadi kesalahan lagi, makanya nanti bakalan dilihat lagi di bab 2-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah di kesimpulan dan saran. Kesimpulan saran itu adalah koneksi antara bab 1 sampai dengan bab 5. Jadi ketika kita buat umusan masalah itu akan terjawab kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kemudian saran juga biasanya merupakan masukan dari poin-poin kesimpulan ditambah satu bagian untuk teoritisnya. Dan kemudian banyak kesalahan di sistem matika penulisan nih. Kalau ada dosen pemimbing yang memang care banget dengan penulisan itu biasanya banyak kesalahan. Bahasa Inggris harus asing dan nggak sesuai dengan format penulisan skripsi di kampus kamu. Nah itu banyak kesalahan-kesalahan fundamental dan kesalahan-kesalahan konten yang biasanya menjadi revisi kamu. Nah saran saya teman-teman kalau misalnya ada dosen yang memang merevisi itu malah lebih bagus dibandingkan dosen yang tidak merevisi kamu sama sekali. Nah kalau direvisi silahkan direvisi. Dan kebanyakan juga termasuk saya sih sebagai dosen pemimbing kadang lupa saat ini saya merevisi apa kemudian besoknya lupa gitu. Ya itu wajar saja teman-teman karena nggak hanya kalian saja yang dibimbing oleh dosen pemimbingnya. Tetapi itu banyak mahasiswa sehingga itu menjadi keterlupaan antara dosen pemimbing dan mahasiswanya. Nah itu saja teman-teman pembahasan kali ini tentang kenapa sih skripsi kamu selalu direvisi oleh dosen pemimbing. Mudah-mudahan tidak banyak yang sakit hati itu untuk kebaikan kamu semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini, share, like, serta komen, serta follow instagram saya di at robylientra dan juga at skripsi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!